Viral bocah tegur pria salat-salah kiblat, bagaimana hukumnya? Haruskah mengulang salat? Viral di media sosial seorang bocah menegur seorang pria yang tengah salat di masjid. Usut punya usut, teguran itu diberikan karena pria itu salat dengan salah kiblat. Dilansir dari Tribun Trends, pria itu salat di sebuah masjid yang sepi pada Selasa, 19 Maret 2024. Hanya ada dua orang yang sedang beribadah, dan keduanya tampak menghadap kiblat berbeda. Hal itu membuat seorang bocah mendatangi pria tersebut dan menegurnya dengan menepuk tangannya. Adapun peristiwa ini viral setelah diunggah akun TikTok Sampoernakanmu. Pria itu tak menghiraukan bocah yang menegur itu awalnya. Tapi kemudian dia menoleh dan diberitahu bahwa arah kiblatnya salah. Pria berbaju biru itu pun membalikan badannya dan hendak mengulang salat. Salah kiblat apakah harus mengulang salat? Menurut Mas Hab Syafi'i, setiap orang yang sanggup melihat dan menyaksikan arah kiblat maka bagi mereka diwajibkan untuk menghadap kiblat dengan arah yang benar. Terutama bagi orang-orang yang bisa melihat kabah atau masjidil haram dengan kasat mata. Apabila seorang muslim tersebut buta maka ia bisa meminta tolong orang lain untuk menghadapkan dirinya ke arah kiblat. Ia tidak boleh salat ketika ia tidak melihat, maksudnya tanpa diarahkan ke kiblat oleh orang lain. Apabila orang buta tersebut tidak menemukan seseorang yang. Namun, Imam Syafi'i berpendapat ia harus mengulangi kembali salatnya karena ia tidak yakin benar bahwa ia telah menghadap ke kiblat. Berbeda halnya dengan orang buta, orang yang hendak melaksanakan salat, namun dirinya berada di tempat gelap tanpa tanda-tanda apapun maka ia harus melakukan ijtihad terhadap arah kiblat. Ijtihad yang dimaksud adalah berusaha dengan sungguh-sungguh mencari tahu arah kiblat. Jika ia sudah yakin maka ia bisa salat dengan hasil ijtihadnya tersebut. Namun, apabila ia tahu bahwa ijtihadnya keliru atau salah arah.